Oke ketemu lagi dengan Encik disini Nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Warnet Live 2 teman-teman ya Nah disini Encik akan membahas ya itu beberapa komentar dari kalian di konten gue sebelumnya Komentarnya itu dari Aditya Giovanni 1681 Coba review barang-barang apa saja yang didapat setelah menikah bang Lo yang dimaksud kalau kita pelukan sama istri kita Dapatnya barang apa aja sih? Mungkin yang dimaksud seperti itu Selanjutnya dari Yusnidarafi7922 Encik coba lengkapi setup PC Hati dan coba lihat pelanggannya apa Oke teman-teman ya Buat teman-teman yang udah penasaran apa sih list hadiah dari istri kita yaitu NPC Vref ini teman-teman ya Serta kalau kita sudah satu set PC Hati dan pelanggannya itu apa Jadi buat teman-teman yang udah penasaran kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke game warnet live 2 nya Let's go Oke teman-teman ya kita udah masuk ya itu di game warnet live 2 seperti ini Langsung aja kalau gitu kita akan bahas mengenai list hadiah dari istri kita yaitu NPC Vref ini Kira-kira dapat apa aja Serta disini kita akan buktikan teman-teman ya Kalau kita sudah bikin yaitu satu set PC Hati kira-kira pelanggannya apa teman-teman ya Langsung aja kalau gitu kita minta barangnya ya kepada istri kita Pasti teman-teman udah tau kan caranya bagaimana mendapatkan barang dari istri kita Kalian tidur dulu seperti ini Terus kalian minta aja ke NPC Vref seperti ini Terus kalian peluk Terus kalian oke aja Nah saat gelap seperti itu nanti kalian dapat item seperti ini Kalau gak cocok langsung aja kalian tidur lagi seperti ini Terus kalian lanjut bincang lagi dengan Vref seperti ini Nah disini kita coba cek dapat item lagi Kita disini udah tidur lagi Terus kita minta lagi peluk Kita dikasih apa sih kita lihat disini Nah seperti itu caranya teman-teman ya Kalian tinggal lakukan secara berulang aja Tidurnya cukup satu kali aja ya Nggak perlu dua kali ternyata teman-teman ya Langsung aja kita ngomong lagi kepada NPC Vref dan peluk Terus kita lanjut lagi untuk tidur lagi Lalu kita minta peluk lagi kepada NPC Vref gitu aja terus gitu kan Nah seperti ini barang-barangnya Biar cepat kalian tau barangnya apa aja Kita akan lanjutin kalau kita udah full item ya di inventory kita Jadi kita lanjut kalau udah dapet banyak itemnya Akhirnya yaitu inventory kita sudah full teman-teman ya Dimana tiga slot inventory kita sudah full isinya dari hadiah istri kita Yaitu NPC Vref Kita tadi sudah mengulang untuk tidur satu kali Terus kita bangun ngobrol dengan NPC Vref Terus kita peluk dia Kita dapat item Kita tidur lagi Terus kita ngobrol lagi Terus kita peluk lagi Seterusnya Sehingga kita disini mengumpulkan banyak item seperti ini Langsung aja kalau kalian udah penasaran Listnya apa aja sih untuk hadiahnya Disini yaitu kalian bisa dapetin Satu set PC bertema hati Kita mulai dari yang pertama ya Itu adanya headphone hati Ini di poin pertama teman-teman ya Ada headphone hati Lanjut di poin yang kedua yaitu ada meja PC hati Ini mengenai hasil dikasih oleh NPC Vref istri kita Lanjut yaitu yang ketiga ada kursi PC hati Ini juga dikasih dari istri kita Lanjut yang keempat disini ada mouse juga nih Mouse hati ini juga dari istri kita Lanjut yang kelima disini ada keyboard hati Ini juga dari istri kita Lanjut yang keenam yaitu adanya alas meja hati Ini juga dari istri kita teman-teman ya Dilanjut yaitu adalah tower hati Mana towernya nih Ini adalah tower hati Kita dapatkan juga dari istri kita Yang setiap hari kita peluk dia teman-teman ya Dilanjut yaitu di kedelapan Ada monitor hati seperti ini Dan yang terakhir yaitu speaker hati Yang kita dapetin dari istri kita Jadi inilah 9 item Membuat satu set PC bertema hati Jadi disini kita udah dapet satu set Sehabis ini kita akan bahas mengenai pelanggannya ini apa ya Kita akan pindahin ke warnet kita Lanjut yaitu di mana poin yang ke 10 Kita bisa dapetin yaitu kabinet hati Ini kita dapetin dari istri kita Dilanjut yaitu dekorasi dinding hati juga ini Dari istri kita juga yaitu NPC Vref Dan yang terakhir lagi yaitu Dari kasur hati seperti ini Dari NPC Vref ya Untuk tidur Itu mengenai 12 list hadiah dari istri NPC Vref ya Di game warnet life 2 Di versi 1.6.5 ini teman-teman ya Mari kita lanjut ke pembahasannya Yaitu Bang Encik coba lengkapi set up PC Hati Nah disini kita udah lengkapi Yaitu satu set PC Hati seperti ini Sekarang kita bawa satu set PC Hati ini Ke warnet kita Biar kita tau pelanggannya apa Kalau kita sudah angkut seperti ini Langsung aja kita menuju ke warnet kita Sekarang disini kita udah ke warnet kita Langsung aja kita coba pasang ya Yaitu pertama mejanya dahulu Seperti ini Nah terus disini kita akan pasang yaitu Kursinya juga Kita pasang kursinya Jangan maju-maju Rada mudur dikit Oke seperti ini Terus disini kita butuh alasnya juga nih Alas untuk keyboard Kita pasang dulu Terus keyboardnya juga Terus MOSFETnya juga ya Dilanjut juga untuk CPU-nya atau tower hatinya Terus kita pasang monitor disini Monitornya cukup gak? Nah cukup Ditambah speaker disini Terus ditambah headsetnya disini Oke kalau begitu Kita sudah pasang satu set Untuk PC Hati di warnet kita Kita coba cek ya Siapakah pelanggannya dari PC Hati ini Kita lihat disini Untuk pelanggannya Ternyata untuk PC Hati ini Tidak ada pelanggan spesial Atau pelanggan khusus Oh Sepertinya pelanggannya itu Dia itu rambutnya itu Ada seperti ini teman-teman Ya ini namanya pelanggan khusus sih Di rambutnya itu ada gambar love sama sayap Ini tuh pelanggan khususnya Tapi badannya ini badan pelanggan biasa sih Cuma dia di kepalanya itu Dia punya seperti apa ini Love sama sayap Apakah ini anak kita? Ini kan gambar bayi nih Apakah ini adalah anak buah hati kita nih? Masa seperti ini sih? Langsung aja kita kasih dulu seperti ini Biar dia main teman-teman ya Langsung aja Jadi seperti ini tuh Masa ketot sekali anak kita ini? Jadi buat teman-teman yang tanya Pelanggannya apa bang? Kalau kita punya satu set PC Hati bang Pelanggannya seperti ini ya Yang membedakan Hanyalah rambutnya dia Dimana ada love-nya juga Ada sayapnya seperti ini Mungkin di pelanggan lain sih Tidak ada ya Tuh kita lihat pelanggan lain itu tidak ada Hanya rambut doang Tapi khusus yang pelanggan ada hatinya ini Dia memiliki hati sama sayap Jadi spesialnya cuma itu sih Untuk badannya sih Kayaknya pelanggan biasa aja Kita lanjut lagi Mungkin ada yang komentar juga kan Bang kalau dijual PC Hati nya harga berapa bang? Oke teman-teman ya Kita langsung aja coba jual untuk PC Hati nya Disini kita udah bawa ya Itu beberapa hadiah dari istri kita teman-teman ya Yaitu beberapa barang bertema hati ini Kita coba jual di toko bekas Kira-kira harganya berapa sih? Langsung aja Karena mungkin kalian ada yang penasaran kan Bang coba dijual bang harganya berapa bang? Kita coba jual aja Selamat datang di toko bekas Jual barang harganya cuma LP 0 Alias gak laku teman-teman ya Karena kita dapetnya gratis Gak mungkin kita bisa jual barang tersebut Waduh Intercept mati ternyata cash Oke teman-teman ya Jadi seperti itu aja Mengenai list hadiah dari istri NPC Vraff ya Di game war nightlife 2 Serta pelanggan apa sih Yang kalau kita pasang satu set PC Hati Siapakah yang akan datang bermain PC tersebut Jadi wujudnya itu seperti ini teman-teman ya Bedanya cuma dia memiliki loft sama sayap di rambutnya dia Kalau kita jual Untuk bertema hati ini Mulai dari satu set PCnya Serta furniturnya Kabinet sama kasur Serta ada dekorasi dinding hati juga Itu kalau dijual harganya LP 0 Jadi seperti itu aja kesimpulannya Jika menurut teman-teman Konten ini sangat bermanfaat dan informatif Buat teman-teman Kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like Comment dan subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan bye-bye semuanya Terima kasih banyak Nah kalau sakura kan Berubahnya kan satu set seperti ini Tapi kalau pelanggannya Dari PC Hati kok cuma gini doang sih Sampai jumpa di video selanjutnya